Ratusan pedagang di Kabupaten Ngawi mendapat pasokan minyak goreng curah. Pemkap menyediakan sekitar 8.000 liter yang nantinya dijual kembali untuk mencukupi kebutuhan stabilisasi harga minyak goreng di pasaran. Mulai pagi, ratusan pedagang di Pasar Besar Ngawi harus mengantri untuk mendapatkan pasokan minyak goreng curah dalam operasi pasar. Operasi pasar minyak goreng curah ini dikhususkan bagi pedagang Pasar Besar Ngawi. Untuk pembelian sendiri sekitar 10.700 rupiah per liter. Salah satu pedagang, Monik mengaku senang dengan adanya distribusi minyak goreng curah bagi pedagang. Karena beberapa waktu terakhir ia mengakui jika pasokan minyak dari distributor seringkali terbatas bahkan tidak jarang kehabisan. Hal ini berdampak pada tingginya harga minyak goreng di pasaran. Pedagang tidak memungkiri jika kesulitan dan tingginya harga minyak goreng dari awal saat proses kulaan atau pembelian dari distributor. Sehingga untuk mendapatkan untung terpaksa juga harus menaikkan harga. Ya kalau buat pedagang orang kecil untuk saat sekarang ini kan sangat sulit memang. Kan biasa di target di Suruh Hawaii itu antri di mana supermarket di Alka, Indomarty itu kan cuma satu. Dapet orang satu berjam-jam. Alhamdulillah ini dapet subsidi dari pemerintah ini kan agak lumayan banyak. Jadi enggak satu kilo, dua kilo, mungkin sampai sepuluh kilo orang kecil gitu dapet. Jadi enggak rugi kita antri gitu. Tadi mulai jam berapa, Bu? Saya dari pagi jam sepuluh. Sampai sekarang ini baru datang. Jam tiga baru datang. Enggak tahu nanti panggilannya jam berapa. Kemarin sistemnya seperti apa? Pendaftaran untuk mendapatkan ini? Pendaftaran dari petugas, terus minta ikan TP, terus nanti dikasih tahu antrinya hari apa, jam berapa. Jadi baru kumpul sekarang. Pertu pedagang jatuh berapa kilo, jatuh berapa liter? Itu enggak tahu, itu setiap orang enggak sama. Dilihat dari besar kecilnya kita pengeluaran setiap hari kita dagang. Kalau pedagang kecil ya dapetnya enggak begitu banyak, kalau seperti toko-toko itu juga banyak. Operasi pasar minyak goreng curah ini hasil kerjasama Pemkap Ngawi dengan distributor dengan tujuan menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Operasi pasar minyak goreng curah ini nantinya juga dilakukan di sejumlah pasar desa yang ada di wilayah setempat. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.